8 November 1895, Willem Conrad Rondgen, ini seorang fisikawan asal Jerman, menemukan dan memproduksi sinar gelombang radiasi yang dikenal sebagai sinar X atau sinar Rondgen. Meski Rondgen ini bukan orang yang pertama kali meneliti efek sinar X, namun Rondgen dianggap sebagai orang yang pertama kali mempelajari sinar X. Dan penemuan sinar X ini dilakukan oleh Rondgen saat ia mengambil foto sinar ini menggunakan tangan istrinya. Dan foto sinar X pertama inilah yang dianggap sebagai penemuan sinar X dan kemudian dikenal dengan nama penemunya yaitu Rondgen. Dan kini setiap tanggal 8 November dunia memberingatinya sebagai hari radiologi internasional. Dan tahun ini hari radiologi internasional ini menyoroti peran penting radiologi dalam proses deteksi, diagnosa dan mengatasi penyakit yang berhubungan dengan payudara. Nah ini yang menarik meskipun namanya Rondgen tetapi memang kalau di Indonesia disebutnya Ronsen.